assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali bersama saya sulihin di sensower indonesia channel para sahabat sensower kali ini saya mau berbagi tutorial kembali yaitu bagaimana cara membelah untuk pemula ya para sahabat sensower menggunakan sensow 070 pertama-tama tangan kanan memegang setang yang ada gasnya ya dan untuk tangan yang kiri memegang setang agak sedikit ke kanan supaya mengatur keseimbangan mata rantai dan bar nya ya lalu tangan pindah ke kiri yang sebelah kiri dan kita lanjutkan membelah untuk tinggi jalannya mata rantai kita kurang lebih 40 derajat ya diusahakan tingginya jalanan mata rantai kita tak melebihi 40 derajat terkecuali kita sudah terbiasa ya karena akan terjadi loncat loncat begitu kira-kira sisakan di bawah kurang lebih 4 cm supaya di waktu narik nanti lebih ringan apabila kita sudah terbiasa membelah menggunakan dua setang baru kita menggunakan satu setang yang ada di belakang yang ada gasnya ya tangan kanan di setang atas untuk menarik gas dan tangan kiri di setang bagian bawah untuk tangan kiri di pas urat nadi tangannya menahan setang yang bagian atas supaya kita mengatur keseimbangan jalannya mata rantai dan bar kita tentunya Hai di video ini saya menggunakan setang yang belakang ini ada kayunya ya namun tidak saya pegang karena untuk tutorial ya jadi untuk para sensor yang baru belajar tidak menggunakan setang tambahan yaitu setang kayu ya namun apabila apabila sudah terbiasa dan sudah lancar membelahnya ya alangkah baiknya menggunakan setang tambahan yaitu setang kayu karena akan mempermudah ya pinggang kita lebih tahan lama nih ya tidak gampang capek di waktu membelah Hai mohon maaf untuk para senior disana disini bukan saya sok pintar atau bagaimana saya hanya ingin berbagi ilmu untuk para sensor pemula tentunya yang belum paham masalah sensor ataupun membelah ya Hai untuk para sensor baik itu pemula maupun yang sudah senior ya yang udah suhu nih semoga diberi kelancaran serta keselamatan dalam bekerja ya semoga cepat sukses disana dan tetap semangat semangat pagi selalu walaupun sudah sore ya kita lanjut ke tutorial kembali diwaktu narik ya para sahabat sensor bisa dilihat tangan kiri memegang udah setang depan yang ujung sebelah kiri ya Hai diwaktu menarik para sahabat sensor diusahakan keseimbangan apabila agak sedikit berat ke kanan setelah sampai selesai harus sedikit berat ke kanan ya begitu juga sebaliknya apabila agak berat ke belah kiri diwaktu kita narik ya maksudnya merengnya kita ya Hai tarikannya itu tetap ke kiri terus supaya nanti hasil ke bekas belahannya yang dibawah itu tetap sama ya bawah sama atas ya para sahabat sensor Hai kunci membelah kayu ini itu ada pada kikirannya ya para sahabat sensor Hai kalau yang sudah cara membelahnya udah senior sekali ya udah suhu kalau kikirannya punya enggak tepat ya enggak pas ya ke dalamnya tingkat kemiringannya dia akan makan ke samping ya makan mereng dia kadang menggantung mau yaitu para sahabat sensor jadi kunci daripada membelah ada pada kikirannya dan semua ada kikiran ada di channel saya para sahabat sensor bisa dilihat nanti di layar terakhir dan dideskripsi juga ada ya para sahabat sensor untuk kikiran belah ini ada tiga macam ya para sahabat sensor yang pertama kikiran belah khusus kayu keras yang kedua kikiran belah dikayu empuk biar hasilnya bagus dan kikiran belah standar ya untuk dikayu empuk ya para sahabat sensor pokoknya jangan salah pakai kikiran ya para sahabat sensor apabila kita menggergaji kayu ya jadi untuk kayu yang empuk kita menggunakan kikiran khusus kayu empuk dan untuk kayu keras kita gunakan kikiran khusus kayu keras kalau terbalik akan berat sekali ya para sahabat sensor di waktu kita cara membelah Hai sebenarnya tutorial ini saya bikin karena ada yang request ya para sahabat sensor Mas tolong bikinkan tutorial cara membelah ya dari awal sampai akhir ya yang komplit gitu katanya Hai dan untuk para sahabat sensor yang punya keluhan baik di permasalahan mesin sensornya ataupun cara mengembang cara memotong dan sebagainya silakan komen ya di kolom komentar ya para sahabat sensor insyaallah saya bikinkan tutorial videonya untuk para sahabat sensor yang sudah request dan belum saya bikinkan tutorialnya mohon maaf tolong bersabar dulu ya sampai saya ada waktu untuk membuat videonya oke kita lanjut kembali ke tutorial ya para sahabat sensor apabila kita sudah lancar menggunakan setang bawaan sensor yang belakang ya bukan yang kayu ya itu bisa kita membuat setang tambahan yaitu dari kayu ya kita ikat pakai karet di setang belakang itu nanti akan mempermudah di waktu kita membelah ya selain mempermudah eh durasi kita membelah yang biasanya setengah jam sudah terasa pinggangnya ini bisa sampai satu jam ya oke saya akhiri para sahabat sensor semua semua semoga diberi kesehatan kelancaran dan saya membelah menumbang dan memotong oke saya akhiri para sahabat sensor semua semoga diberi kesehatan oke wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati